Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Terima kasih sudah menonton Kami Atas nama elemen masyarakat muslim Dan tokoh ulama kabupaten Ciamis Dengan kesungguhan hati Ikhlas karena Allah Mendukung Pertama Terbentuknya organisasi Peran Persatuan Islam Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis Kedua Hal ini Dimaksud Dalam rangka Memperluas jangkauan Dan cakupan Tentang misi dakwah Amar ma'ruf nahil munkar Amar ma'ruf nahil munkar Dan memberikan manfaat Dan memberikan manfaat Seluas-luasnya Untuk kehidupan masyarakat Berbangsa dan bernegara Berbangsa dan bernegara Tiga Sesuai dengan amanat konstitusi Sesuai dengan amanat konstitusi Bahwa Seluruh rakyat Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Berhak Berhak Untuk berserikat Untuk berserikat Berkumpul Berkumpul Dan menyatakan pendapat Dan menyatakan pendapat Untuk itu Untuk itu Terbentuknya Peran Persatuan Islam Terbentuknya Peran Persatuan Islam Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis Adalah Dalam rangka Dalam rangka Pengejauhan tahan Pengejauhan tahan Tentang hak-hak konstitusional Tentang hak-hak konstitusional Warga Warga Juga memperluas cakupan Juga memperluas cakupan Hadirnya manfaat Hadirnya manfaat Yang lebih luas Yang lebih luas Untuk kemajuan agama Untuk kemajuan agama Masyarakat Masyarakat Bangsa dan negara Bangsa dan negara Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang pertama terbentuknya Organisasi Organisasi PRON Kesatuan Islam Kabupaten Hal ini Dimaksud dalam rangka Memperluas jangkauan Dan cakupan Tentang misi Da'wah Amar Ma'ruf Dan lahir muka Dan memberikan manfaat Seluas-luasnya Untuk kehidupan Masyarakat Berbangsa dan negara Sesuai dengan Amanat konstitusi Bahwa seluruh Rakyat Indonesia Berhak Untuk berserikat Berkumpul Dan Menyatakan pendapat Kang nanti Kedepannya akan Didaftarkan juga Ke Kesbang Atau gimana Tunjuan kedepannya Kalau memungkinkan Itu tergantung DPP Kan kita Penyatasan Nanti di DPP Kan sudah Dideklarasikan Kenapa Dideklarasikan Karena sudah ada Lampu hijau Dari Kemenkumham Jadi Sudah Dideklarasikan Insya Allah Dijau Barat Artinya Tidak menyurutkan Akang untuk Menengahkan Amal Makhir Mulkara Tidak disuruh Untuk Sebetulnya Amal Makhir Mulkara Ini Kewajiban Seluruh Orang Yang beriman Karena Tertera Tersurat Dan tersirat Dasar hukumnya Dalam Al-Quran Kang Untuk Kestruktur Hari ini Kang Masih sama Dengan struktur EPI Yang sebelumnya Atau Gimana Atau perubahan Kalau Kestrukturan Ini Belum Pit Karena Di atasnya Juga Kita berbicara Tentang Al-Quran Persatuan Islam Jadi Di DPS itu Ada 27 Kesamatan Otomatis Ada 27 DPS Kalau dikalkulasikan Pengurus Dan Laskar Itu Per DPS Ada 20 Orang Yang tercatat 20 Kali 27 Ditambah Simpatisan Simpatisan Atau Generasi Generasi Kader Kader Dan sebagainya Kang Harapannya Terbentuknya Organisasi Ini Kedepan Seperti apa Harapannya Untuk Menjaga Ulama Menjaga NKRI Dan Menyatukan Umat Untuk Selalu Selalu Menerapkan Syariat Islam Di Sendi-sendi Kehidupan Walaupun Kita Bernegara Dengan NKRI Dengan Bireka Tunggal Ikanya Dengan UD45 Itu tidak jadi masalah Yang penting Syariat Islam Berjalan Di negara Kesatuan NRK Secara Fokus Gerakan-gerakannya Kedepan Seperti apa Gerakannya Itu Ya sesuai Dengan Misinya Amar Mahruk NMUKAR Pertanyaan Pati tim Misinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih